RPM rendah Nah, kayak gitu ya Ada kayak kedip-kedipnya Nah, nggak stabil kelihatannya Nah, kita lampunya ini Nah, langsung nyala Lebih terang daripada yang tadi, ya kan Kalau tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di vlog KTC Saya mau sedikit share Mengenai lampu Nah, ini lampunya lampu LED ya kan bro Nah, LED Itu nggak mau nyala Kalau motornya Arusnya masih standar lah, gitu ya Jadi, arusnya itu masih AC output dari Kiprok Ya, jadi kalau Dion kan, lampu itu belum nyala Jadi, nungguin Motor dihidupkan dulu, baru nyala Dan, kalau arus AC itu kan kelemahnya Dia kalau nyala itu kedip-kedip Ketika RPM rendah Nah, kayak gitu ya Ada kayak kedip-kedipnya Nah, nggak stabil kelihatannya Nah, kita mau ubah ke DC Biar lampunya lebih stabil dan terang Nah, untuk merubah ke DC itu ada dua metode Kita bisa menggunakan Mengambil arus dari Aki Sekering ya Sekering aki Langsung ke sini bisa Dari kontak pun bisa Kalau jenis Jupiter Z1 ini Ya kan Dia kan Sekeringnya kan di bagian aki sana Jadi, kalau output daripada kiprok itu Sudah melewati sekering Jadi, kalau kita sambungin langsung itu Masih aman Tapi, kalau misal takut Pengen lebih aman lagi Dikasih kabel Cekering Baru Kebolam Kita bisa ambil Kabel Ini kan ada dua kabel Dari Dari apa ini? Kontak ya Ada tiga kabel Ini di kontak itu kan ada dua kabel Ini ya Dua kabel di kontak Itu merah Itu input yang masuk ke kontak Dari kiprok Kiprok merah masuk ke sini Atau dari aki Terus, keluarnya itu yang sebelahnya ini Yang kabel warna Coklat atau hitam Ya, yang sebelahnya Yang satunya merah Ini dibungkus tidak kelihatan Biasanya kalau Yamaha itu coklat Nah, kita ambilnya di kabel coklat ini Yang ada dua kabel ini Soket ini Ini kan masuk Terus, yang satunya ini kan ke Komponen injeksi ya Jadi, kita ambil di sini Terus kasih kabel Nanti colokin ke sini lagi Nah, kabelnya ini itu Nanti bisa disambung Di video saya sebelumnya Itu ada yang ke kiprok Ada yang ke Kesini Kesaklar sini kabelnya Nah, kesaklar Input saklar jauh dekat Di saklar jauh dekat Ini kan ada kabel Hijau, kuning, biru Jadi, disambungin ke kabel biru Di sini kabel biru yang ke arah saklar ini Kabel biru ini Nah, ada kelebihan dan kekurangannya Kalau kabel biru Kita sambungin ke kabel biru ya Dari kontak sini ke kabel biru Itu kelebihannya Aki tidak mudah tekor Ya, karena arus DC Arus aki itu hanya dikeluarkan untuk Lampu depan Ya, lampu depan ini saja Kalau Di Disambungin ke saklar Jadi, lampu rem Dia tetap AC Jadi, lampu Eh, sorry Kalau lampu rem ya Kita nunggu Kalau lampu rem sih sudah DC ya Lampu rem kayak gini Kita on-kan gini ya On-kan Kita rem gini Dia langsung menyala Tetap Eh Nah, dia tetap menyala Ya Kalau lampu rem Sini Dambar Kepadangan Nah Use on ya Sorry Sorry Belum ditancepin Nah Di on-kan Nah Kalau lampu rem ini Kan ada dua Yang satu panjer Yang satu rem Kalau rem Nah, ini kan nyala Walaupun motor masih hidup Eh, motor masih mati Sorry Nah, ini Kalau lampu rem ini Dia sudah DC Hanya yang satunya Yang panjernya ini Dia nunggu Eh, mesin hidup dulu Sama kayak lampu depan Ketika Mesin dihidupkan gini Nah, ini hidup Baru lampu belakang ini Hidup Nah, ini hidup Kalau dimatiin Dia juga mati Nah Di on-kan kayak gini Dia tetap mati Nah, karena yang satunya itu Panjernya itu AC Remnya itu DC Ya Jadi, kalau kita Misal ya Kita mau Sambungin Pengennya ya DC semua Di sini DC Di belakang DC Itu dari sini Langsung ke kuning kiprok Jadi Kontak on Lampu depan nyala Lampu belakang Langsung nyala juga Tapi kalau dari kontak Langsung ke saklar sana Itu di kontak on Itu di kontak on Lampu depan nyala Lampu belakang Belum nyala Nah, kecuali motor Kecuali motor di hidupkan Kecuali motor di hidupkan Kayak gitu Nah, kalau ke saklar Nah, kalau ke saklar Lampu belakangnya Yang masih Bahaya Karena ini Ketika kontak di on Kabel ini Kabel coklat Yang sebelahnya merah ini Atau kabel hitam ini Itu dia Masuk ke kuning Kuning ada arus Dari kiprok juga Output dari kiprok Jadi, jadi Sama-sama keluaran Kuning keluar dari kiprok Ini keluar dari aki Tabraan dia Nanti kiproknya jebol Jadi, kalau ingin DC semua lampu Depan belakang Pin pada kiprok ini Kita cabut dulu Jadi, kabel kuning ini ya Kita keluarkan dari pinnya Atau kita potong juga bisa Saya akan keluarkan dulu ya Iya, mas? Oke, ini saya akan keluarkan Gini caranya Nah, ini Yang pin yang lurus Kita masukin gini Kita tekuk Itu ya Caranya gini Nanti kalau kita cabut pinnya Kayak gini kan Sewaktu saat kita mau kembalikan Arusnya standar lagi Itu bisa Kalau dipotong ya juga bisa Hanya saja Udah gak standar lagi Nah, ini ya Dimasukin kayak gini Terus ditekuk Tekuk gini Nah, setelah itu didorong Didorong keluar Ditorong keluar gini Atos 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 des Nah, ini kan keluar Kabel kuningnya Nah, ini Nah, kabel kuning ini Nanti kita kasih kabel Terus kita sambungin ke arah kontak Ya, kalau pengen Disis semua Oke ya Kita sambungin Nah, ke kabel kuning ini kan bro Nah, ini ya Dimasukin gini Pokoknya disambungin lah Sambungin Nah, kabel kuning ini ya Nah, terus yang satunya Yang satunya ini Ujungnya ini Kita sambungin ke Sini tadi Nah, ini Gak usah kita kupas Gini aja gak apa-apa Udah bisa Nah, masukkan ke soketnya sini Masukkan ke soket Kabel warna coklat aja Jangan yang merah Kalau merah nanti Kontak masih off Lampunya udah nyala Yang warna coklat Atau yang kalau masih isolasian Kayak gini ya warna hitam Ini kan masih tertutup Sama isolasinya ya Nah, kita lipat kayak gini aja Terus ditancepin lagi kesini Nah, gini aja Jadi, sewaktu saat Pengen merubah arusnya kembali Pengen dibikin AC lagi Tinggal kita cabut ini Tancepin lagi kesini Kabel ini dibuang lagi Gitu aja Untuk mengembalikan arus Kembali Jadi, ini output kuning dari kiprok Itu udah gak berfungsi Jadi, kiprok udah tidak bekerja Untuk mengeluarkan Arus untuk lampu Nah, ini kita isolasi Kayak gini ya Oke Yang bawah Bisa diisolasi Bisa gak Karena ini kan Ada Apa ya Selangnya Jadi, gak usah Tapi, kalau takut ya Diisolasi Biar air gak masuk Lebih aman Oke Kayak gini ya Nah, ini kita bisa Tancepin lagi kesini Nah Ini arusnya udah DC Coba saya kontak ya Lihat Lampunya ini Nah, langsung nyala Lebih terang Daripada yang tadi Ya kan Kalau tadi waktu AC Lampunya gak terlalu terang Walaupun kita geber RPM tinggi pun Gak terlalu terang Karena lampu LED Memang walaupun dia bisa AC-DC Tapi, maksimalnya Dia memang di DC Lihat Uh, ya kan Langsung putih terang Kalau tadi gak Nah, coba lihat Lampu belakangnya ya Saya on-kan Ini saya on-kan Lampu belakangnya Langsung menyala Ya kan Kalau tadi kan Nunggu mesin hidup dulu Nah, ini kalau kita nyambung Di Kabel kuning kiprok Ini yang Apa ya Kalau kita nyambung Bisa dibilang Lampu depan belakang Kita bikin DC Nanti ada yang komen Wah Goblok nyambungnya Kayak gitu Nah, kalau ini ada yang komen Dari kontak kok Langsung ke Ke saklar Harusnya ke kiprok Gak ada yang goblok-gobel Gitu Ya, terserah Karena ada kelebihan Dan kekurangannya Kalau pengen Akinya awet Bagus itu Fokus ke depan aja Yang belakang Tetap AC Gak apa-apa Kalau pengen langsung full semua Ya, di Dibikin seperti ini Gak apa-apa Semuanya betul Metodenya Kalau pengen lebih aman lagi Di sini Dikasih screen Itu lebih aman lagi Tapi screen yang kecil aja Yang 10 Atau 5 Gak apa-apa Karena dia cuma untuk Menopang lampu ini Dan belakang aja Jadi, segitu aja Cara merubah Arus motor Jupiter Arus lampu ya Dari AC ke DC Sesimpel ini Cuma colokin ke sini Sabungin ke Kiprok Udah Yang penting jangan dicabang Kadang ada yang Ini tetap ditancepin Kayak yang dulu Kasusnya itu pernah Rebel kuning tetap nancep Terus dicabangin kuning Jadi, dari kiprok Sama ini Tabrakan Akhirnya Kiproknya jebol Terus rusak Yes, kontak Yes Kita aja dulu Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa di Like Di Subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax selamat menikmati